katanya di suatu media gue pernah liat tuh ya lu ada sepet itu diminati sama Edwin Van Der Star bener gak sih tuh? kemarin sepet gimana sama tim Nas ada sepet panggilan atau enggak? gak ada lah pemain-pemain kita udah bagus semua juara itu mencintak gulir kayaknya lebih mudah daripada mengerjakan soal ujian sih astaga sombong dia anjay terima kasih buat Royal People like, comment, and subscribe channel gue yang ini dan channel gue yang Roy Riccardo akhirnya gue bisa sembuh juga dari penyakit covid kan gila hampir 2 minggu gue ngerem di rumah bener-bener ini si Omicrot ini ya bikin schedule berantakan bikin kerjaan berantakan bikin semuanya berantakan jadi buat kalian semua stay safe ya stay safe Royal People kalau gak harus pergi ini gak usah pergi karena memang lagi tinggi banget ya percaya gak percaya gitu oke hari ini kita akan ngobrol lagi dengan pemain bola langsung 2 pemain sekaligus pemain muda yang sangat-sangat berbakat mantan pemain tim Nas karena belum dipanggil sama STY lagi untuk memperkuat tim Nas kita langsung kita sambut brilliant dan bagus oke ini dia bagus kafi dan brilliant tepuk tangannya mana halo brilliant halo bagus halo kok bagaimana kabar kalian tahun 10 saat baik bang gila kita tuh terakhir bikin video yang bener-bener berdua tadi pas gue cek ya ntar lu micnya gue turunin dulu dikit pas gue cek ya itu lu umur 17 tahun Jon waktu waktu yang kita main bola itu ya bang iya inget gak kita pertama kali main bola bener-bener itu trending juga videonya ya iya banyak itu gara-gara udah bagus Jon dia kan waktu itu lagi lagi abis apa ya abis pertandingan apa ya AFC 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 yang mana tuh ya gue lupa yang bagus cetak gol oh iya iya gue inget gue inget lawan Korea Utara sebelum Corona tuh ya menyerang ya betul lah itu bener bener-bener lu jam berapa di situ pada di sini jam jam 6 jam 6 di 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 Utreh jam jam 6 jam 6 jam 6 jam 6 jam 6 oh abis abis pada ngapain nih Jon ya ada latihan hari ini latihan Bri iya abis rapi baru aja balik apa abis terapi baru aja balik Oh baru aja balik Iya Gimana kehidupan disana Ya gini aja Gini-gini aja gimana Ya kelihatan Kedengaran sedikit Membosankan cuman ya Namanya juga sebagai update ya Kegiatan saya disini ya cuman latihan Pulang sirahat Latihan lagi Pulang istirahat Setiap hari Masa Atau gak mata Lu Bri Gue sama John Tapi gue kan sekarang lagi cedera kan Paling ya Terapi Sehari dua kali Sehari sekali Selebihnya yaudah Kemarin Kemarin gue kan sempet live Sama Bri ya Ternyata Terapisnya si Bri itu Cewek cantik Orang Kroasia Makanya dia betah kan Makanya dia mau cedera terus tuh Gila lu Gak ada John Gak ada John Cuman kan cepet sembuhnya John Oh cepet sembuhnya Yang sembuh apanya nih Gak masalah dong Pemain bola boleh 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 punya ini dong Punya perasaan cinta gitu kan Sama seseorang wanita Ya gak Ya boleh lah Boleh kan Boleh kan Laki-laki kan Laki-laki lagi Siapa tau Bri Mau ini Punya keturunan Yang agak bule-bule gitu kan Kalau bagus ya John Dia cerita kayak Mau memperbaiki keturunan katanya Gak ada Lu bisa bayangin kan John Lu bisa bayangin Sama-sama Bagus copy Sama Sela Gak ada bule ya pak Memperbaiki keturunan kok Sama Sela Sama Sela udah memperbaiki Iya Sela kan Sela kan udah kayak bule ya Iya Oke kita ngobrol-ngobrol Kita ngobrol-ngobrol Santai aja nih ya Kamu masih Gus sama Sela Masih lah Masih Bri Bri masih sama si Anggita Oh udah gak Udah gak Sebelum masuk ke Ini John Sebelum masuk ke Inti permasalahan Bola Indonesia gitu ya Biar gak terlalu Apa namanya Biar gak terlalu kaku gitu kan Jadi lu belum pernah main ini ya Belum pernah Main di Bener-bener game Tim yang resmi ya Gimana tim Nas Bukan di Utreh Yang Utreh Udah 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 Bukan uji coba doang Yang kapan Gak saya pernah Pernah main di kompetisi resminya Di Liga Belanda Di second divisionnya pernah Terus Apa namanya Uji coba uji coba Sering gitu-gitu Habis itu ya Sekarang juga masih Apa Pengambalian Stamina Dan segala macem Kan saya juga kemarin Ada cedera mata disini Mata saya ngeblur Lama 6-6 minggu Lumayan juga itu Terus ya Sempet-sempet Gak latihan Gak diboleh latihan Sama dokternya Beberapa minggu Terus udah mulai Sekarang udah mulai Latihan lagi sendiri Sama visio Gak sendiri sih Ada beberapa juga Pemain yang cedera Kok bisa ya Pemain bola Cedera ACL Engkel Atau ligamen Atau apapun gitu ya Ini cedera-cedera mata Matanya rabun Buka iman Buka iman Cedera sebelah-sebelah sini Doang Iya kok bisa Gitu Gak tau Ngelatin cewe terus Saya bangun tidur Tiba-tiba sakit Sakit Matanya sakit Pusing Terus ya Pas dicek sama dokter Ada Ada virus Yang didal mata Tapi bukan covid Terus ya Virus Saya belum Bri Gua gak tau sih Waktu di itali Gak tau itu kena Atau gak Tapi Tapi semua pemain Rantar-ranta kena John Kenapa? Kayak pada sakit semua Waktu kita Gak udah select Di itali Saya pada saat di kamar Sama Bri Cuman saya gak Kena masa Mungkin kamu Lagi ini Staminanya lagi bagus Kondisi badan Lagi fit ya kan Saya selalu bagus Saya 3 kali Vaksin Udah booster Sombong Udah Udah Kalian udah booster semua? Udah Harus ya Harus vaksin ya Kalau disana ya Ya itu kayak Mempermudah Mempermudah kita aja Kemana-mana Cuman QR code Habis itu udah Bisa kemana-mana Tanpa ada Swap-swap Saya udah jarang Gak pernah Hampir gak pernah Saya swipe-swap Karena Karena udah Vaksin Udah booster Segala macem Oh gitu Ya kalau disini Setiap mau pertandingan Jarang deh Kalau Harus diswap Dan-dan-dan Oh gitu Kalau udah lonjukin Sertifikat vaksin Dia gak perlu Swap Kalau yang belum Dia harus diswap Sebelum pertandingan Terus gimana Menurut lo Di Di Eropa Ada masa depan Atau enggak? Ada lah Saya masih selalu optimis lah Buat itu Masih selalu optimis? Lagian juga Saya pertama kali Baru-baru Tahun Baru tahun pertama Ke sini kan Jadi masih 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 ingin terus-terus Mencoba Terus-terus Apa Berjuang Untuk itulah Tahun pertama Jadi Apa namanya Naik turun Terus-terus Terus-terus Kita nikmati Emang kamu ngerasa Sekarang kamu lagi Turun? Ngerasa 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 Kemarin juga Kayak Apa namanya Ngerasa kayak Frustasi juga Pernah Karena Kayak mikir Apa Cedera kok Dateng-dateng Terus 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 Kayak menerus Ya siapa main bola Sebagai pemain bola Ya pastinya Pengen main bola Dan segala macem Terus ya pernah Ngalamin di fase Kayak frustasi Gak punya semangat Ngedown segala macem Ya pernah Gitu Dan sekarang lagi ngalamin itu ya Enggak 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 Kemarin Kan udah Udah kembali ke lapangan Dan artian Cemen-cemen segala macem Jadi Motivasinya Tumbul Apa Timbul lagi Semangat baru lagi Gitu sih Oh Oke Kemarin sempet Gimana Mati Imnas Ada sempet Panggilan atau enggak Sempet Kemarin main di Tajikistan Oh sempet Iya Kok gue enggak tahu ya Yang waktu itu John Yang U23 Oh Enggak Enggak ini buat Timnas besok Timnas besok Oh Belum ada Oh enggak ada Enggak ada lah Pemain-pemain Pemain-pemain kita Udah bagus semua Juara itu Yang U23 Yang U23 nih U23 Enggak apa Enggak bagus-bagus semua Berarti Lu ini dong Kayak udah Enggak punya motivasi Buat Apa namanya Masuk Timnas lagi Kalau lu ngomong kayak gitu Ya masih Apa Panggilan Timnas Mungkin saya Ngira Apa Saya mikir kayak Sebagai bonus Ketika Ketika kita melakukan Yang baik Kita Kita maksimal Di klub Jadi Pasti ada Selalu ada bonus itu Yaitu Panggilan Timnas Dan segala macem sih Oke Kalau lu Bri Ada masa depan gak Menurut lu Di Eropa Setelah Gue gak bisa Ngejamin Gue gak bisa ngejamin Ada masa depan Atau enggak Itu kan tergantung Situasi Di klubnya Kalau mungkin bagus Klubnya kayak gitu Masih bisa Tapi Gue juga Takutnya Ntar ngomong Saya mau main Di luar Terus Tapi nanti Gue takutnya Nanti suatu saat Seri-seri Ya betul Cewek Ntar takutnya Suatu saat Gue balik ke Indo Atau apa Ntar malah Jatuhnya kayak Makan omongan sendiri Gitu Tapi Maksud gue So far Menurut lu Ya Wajar sih Misalkan Lu kan masih Berjuang terus ya Tapi Lu cukup Betah gak disana Atau cukup Optimis gak Kayak bagus kan Optimis tuh Gue Biarpun gue sekarang Lagi di posisi Menurut gue Di bawah gitu ya Tapi gue tetep Optimis Gue pasti bisa Sukses di Eropa Kalau Optimis sih Masih ada Ada ya Jangan maksudnya Masih Pengen berkarir di luar Masih pengen Cuma kan Kalau dibilang Kondisi sekarang kan Gue terakhir Masih Main di U19 Terus habis itu Dipinjemin Di Pomorak Itu divisi Tiga Kalau gak salah Ya divisi tiga tuh Cuma Waktu pas dipinjemin Gue sempet main Berapa kali Coba kan Terus sempet main Ada cup Itu lawannya kayak Liga 2 Liga 1 Jadi satu Kurasia itu Main cup Jadi waktu itu Gue ketemu sama Liga 2 kan Nah disitu Saya cedera Nah disitu cedera Akhirnya Udah disitu Hampir tiga bulan Apa empat bulan Gue cuma terapi Latihan terapi Kayak gitu doang Oh Karena cedera berarti ya Iya Terus ditambah juga Disini Kalau menurut gue ya Orang mau ngelihat Kita tuh agak susah sih Karena kan Minim medianya kurang Terus kayak Gue Kalau Jujur nih foto Waktu pelatihan Waktu main tuh Darang dapet Dan kalaupun dapet Kayak Ngeblue dan lain-lain Foto maksudnya Dokumentasi gitu Iya Mungkin Iya makanya Kayak akhir-akhir ini bilang Gue sama David tuh Jarang kesorot Ya wajar Karena emang disini Medianya kurang Jadi orang mau Mantau kita Cara main Dan lain-lain Susah Kalau bagus kan Waktu itu masih sempet Ada live streaming Kayak gitu-gitu kan Jadi orang hindut Mantau tuh Masih bisa Kenapa Kenapa lu gak minta Bantuan David gitu kan Bisa Tiktok kan Fit gantian ya Gue foto Fotoin lo Atau videoin lo Ya kan Kayaknya gak Kayaknya gak sampe kepikiran Lagian Sudah mau main bola gak Iya Masa Kan kita Kebanyakan tuh Kebanyakan kita Waktu terakhir tuh Masuk line up Semua Oh Kadang Mainnya bareng ya Kadang gue main sama David Jadi gak sempet lah Masa dia Di bench Pake bawa hp gitu Foto-foto Maksud gue gini Ya kayak Misalkan Setelah latihan gitu kan Kayak adupin hati Gitu loh Gus Ya kan Ganti-gantian gitu Yang penting orang tuh Tetep di Indonesia Ngeliat Wah ada aktivitas Ternyata si Bri Di Di Eropa Di klub Tapi kan kadang Orang Orang Apa namanya Ya kita Kita ngapain juga Ngasih-ngasih tunjuk Apa yang kita lakukan juga kan Biarin aja Orang mau berkomentar Komentar apa aja kan Itu terserah orang-orang Jadi kayak Ya udah Gak susah terlalu mikirin Yang kayak gitu juga Lagian kita hidup juga Buat kita sendiri Gak buat Bukan buat mereka Lagian mereka juga Cuman Cuman mengomentari Yang bisanya Cuman mengomentari Hidupnya kita doang Jadi gak ada kerjaan Selain itu Berarti lu Gak peduli lah ya Oh saya mau-mau Gimanapun orang-orang Lagian saya juga Menerima banyak kritikan Kayak gitu Saya Ya maksudnya Gak ada jadi masalah Gak ada jadi pikiran Yang kayak gimana Saya juga Mikirin buat diri saya sendiri Saya punya target sendiri Saya punya hidup sendiri Jadi ya Buat apa saya mikirin Seperti itu gitu loh Menghabiskan Wow Itu yang saya mikirin Berarti Kalau bagus Dia gak peduli Kalau lu Kalau lu Sebenarnya masih peduli Ya Karena gua tuh orangnya Kayak Berasa banget Berperan deh Berperan Tapi gua juga Lihat-lihat lah Berperannya gak Itu Wajar lah Jangan maksudnya Pastilah Kalau misalnya ada Comment Head comment Pasti Pasti keras Masuk lah Ke hati Gitu loh Paham gak sih Pasti orang kan Mantap Kalau gak Dia datang langsung Kalau gak Lihat dari Video kan Iya betul Itu yang gua pikirin Makanya gua Kenapa gua bilang Gua gak bisa Gak bisa ngomong Harus Optimis Bisa main di luar Dan lain-lain Karena itu Kalau menurut lu Gus Apa? Gimana STY bisa tau lu Mainnya bagus disana Ada perkembangan Skill lu Justru saya gak Terlalu mikirin itu sih Ya makanya itu Saya Ketika-ketika Nanti udah waktunya Pasti selalu Selalu kayak ada Selalu ada bonus itu Yaitu panggil Dan tim Entah bagaimanapun Nanti kan pasti Juga pasti Di timnas Juga pasti Dilihat kan Sama beliau Jadi ya Ketika Ketika nanti Mengecewakan Atau tidak Sesuai dengan Ekspetasi dia Dia pasti gak akan Panggil kamu lagi Saya lagi gitu loh Ini seru nih John Karena mereka ini Punya dua Sudut pandang Yang berbeda gitu ya Bagus Orang yang gak peduli Kalau Bri tuh Peduli gitu loh Kalau gua punya skill Tapi gimana caranya Orang tau di Indonesia Kalau skill gua tuh Udah bertambah Ketika gua main di Luar negeri Jadi gua butuh Yang namanya Media dokumentasi Kurang lebih kan Iya gitu Kalau gua gitu Tapi lu Ada target gak Kira-kira Lu sebagai pemain Masih 20 tahun ya kan 20 tahun Masih bisa masuk Timnas Dari U23 Dari U23 gitu kan Tapi Gimana Lu caranya nih Lu kayak Apa sih Perasaan lu Sampai sekarang Belum ada dipanggil Timnas gitu Itu kan karena Mau dibilang bonus Atau enggak Timnas adalah Puncak teratas Sebagai pemain bola Gitu ya Ya apa Menurut saya Apa namanya Kalau Saya mendapat panggilan itu Adalah panggilan dari hati Ketika saya mendapat panggilan dari Timnas Selalu menjadi Menjadi Apa namanya Kebanggaan buat saya sendiri Terus bermain buat negara Dan segala macem Tapi pada Pada akhirnya juga Kita harus Kita harus Melakukan yang terbaik dulu Di 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 Saya juga Sadar Apa namanya Kontrak saya Bentar lagi Habis Juni Tapi saya Punya Punya Keinginan Buat Pemperpanjang Itu semua Kalau enggak Pemperpanjang Saya Mencoba Mencoba Tim Tim Lain Jadi Yang Yang saya pikirkan Saat ini adalah Karir saya sendiri Dan diri saya sendiri Untuk Untuk menjadi lebih baik Lebih baik Lebih baik Lebih baik Itu aja sih Katanya Di suatu media Gue pernah Lihat ya Lu ada seperti itu Ditawar sama Apa Diminati sama Edwin van der star Bener gak sih itu? Hah? Edwin van der star Enggak ada Makanya Gue cross check langsung Karena Karena jujur Lu kalau lihat ya Media-media Bola Indonesia tuh Youtube-youtubenya Channelnya tuh Suka ngarang cerita Jot Ya Ya makanya itu Mereka gak ada kerjaan lain Selain-selain Ngurusin hidup orang Ya terus Kita Kita mau nyalahin itu Kan gak mungkin juga Ya Biarin aja Makanya Gue Gue sebagai Orang yang kenal Langsung Kita harus cross check Bener gak? Biar media Bener Biar Biar fakta itu Jangan dibuat-buat Gitu kan? Betul Karena di video itu Ada wawancara lu Sama Edwin van der star Katanya Ajax Suka sama lu Dan Sampai jumpa gitu Ben Kata-kata ya John Wih Gila bagus Kapi Ajax gak tuh Bagus kapi Mau diinjur sama Ajax Kayaknya udah Misalnya Apa namanya Hoks-hoksnya ini kan Kayaknya udah Kayak terbiasa gitu gak sih? Ya Tapi kan Maksud gue Nanti Terbuatlah Stigma Jadi pemikiran orang Indonesia Wah bagus Gini-gini Itu ada efeknya buat lu Karena Lu akan menang Membebani diri lu Gitu lu Kalau lu Ternyata Hoks atau apa Gitu kan Sama gak maksud gue? Membebani diri saya Ya Dengan Komentar-komentar mereka Begitu Ya makanya itu Mungkin 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 saya beda sama orang lain Ya Kalau Mungkin saya sendiri ya Terlalu bodo amat Sama orang lain Gitu-begituan sih Jadi Gak ada yang Balik lagi John Bagus ini orangnya Emang cuek Gue sampe kemana-mana Dari kecil Udah bareng-bareng sama Bagus udah hampir 5 tahun lebih Emang orangnya cuek Dia bodo amat Bagus sih Bagus Memang bagus Kalau kayak gitu ya Bagus Ada plus minusnya Pri Tapi Dengan situasi kayak gini Lu yakin gak Masih bisa dipanggil timnas? Kalau gue Sintayu ini Bukannya gue pesimis ya Tapi Kayaknya Gak bisa John Karena ya emang Sintayu Sintayu kan pelatih Emang pelatih Ini dia Bukan yang tipe orang Yang bisa dititipin Dan lain-lain Lihat dari kualitas Betul-betul Sedangkan Gue mau dipanggil Timnas Dengan alasan apa Kalau dia Sintayu gak bisa Mantau Mantau gue kan Gitu loh Iya bener-bener Jadi gue maglumin Gue maglumin Dan gue percaya Apa yang Pemain-pemainnya Sekarang dipanggil Ya itu Pemain-pemain yang Lagi Performanya Lagi Baik Lagi-baik On fire ya Lagi on fire ya On fire Juara itu nanti Dua-dua pilih saya Beneran Saya apa namanya Liatin dari Paman mainnya Ya Juara Ya Ya coach Ya coach Eh Saya kan Sebagai Sekarang kan Sebagai Sporter Timnas ya Saya mendukung Mendukung lah Men-support Dan segala macem Saya juga mengharapkan Indonesia Juara Semua orang Juga panggil Mengharapkan Indonesia juara Tapi Tapi waktu kemarin AFF Kemarin tuh 2020 Lu ada perasaan gak sih Ini kalau gue ada di lapangan Ini gue bakal ngelakuin ini Gitu gak Lu sebagai Pemain bola Wajah lah John Kita tuh pasti Kaki tuh ngerasa gatel kan Kadang kita Nonton kan Kayak Harusnya gini nih Harusnya gini Padahal situasi dalam lapangan Beda ya Susah gitu loh Gak bisa Kita kayak Gitu gak bisa Coba Ya wajah Maksudnya kita Adalah rasa kayak Geregetan Kaki gatel Harusnya gue gini nih Padahal Ada lah Tapi jujur Kemarin lu kayak Omo gitu gak sih Kayak lu Aduh Gue harusnya bisa Masuk nih Ada kayak gitu gak sih Jujur Oh masuk-masuk Di timnasnya Enggak sih Saya gak begitu 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 kayak Ngebet Berharap gitu Enggak Saya gak Yang Apa namanya Berharap Bakalan di timnas Eh yang di AFF kemarin Enggak Kalau saya Berbeda Enggak Enggak Yang itu Karena saya tahu Kondisi saya Seperti apa Kalau misalnya Dibandingin sama Pemain-pemain yang main Kemarin ya Saya masih Jauh di bawah lah Yakin gak Sekil kamu di bawah Pemain timnas Yang kemarin main Di AFF Ya Ya memang Memang Kalau misalnya Saya ada di Di merenggan Harusnya saya Harus Saya harus Ya Lebih bagus kan Menyadari Kekurangan ya Kekurangan Oke Gus Kalau misalkan Kamu Dipanggil timnas Tapi kamu harus Mencoret satu orang Gitu ya Kira-kira siapa Ya saya yang keluar aja lah Kalau kayak gitulah Gak Misalkan 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 Ini karena kita lagi Berandai-andai gitu Posisi kamu Siapa yang Misalkan Wah Sorry bro Gue harus mencoret Kamu gitu Karena itu posisi Yang gue inginkan gitu Ini kan lagi Misalkan Gak Kalau saya sendiri Saya yang keluar aja lah Kalau saya sendiri Saya yang keluar aja Kalau misalnya Saya ada di posisi Kayak gitu ya Saya yang keluar aja Saya yang ngalah Kamu ngalah Kalau misalnya Kalau misalnya Kalau misalnya Itu terjadi pun Saya bakalan bilang Yaudah Saya yang keluar aja Gitu lah Sama orang Ibaratnya kayak gini Kita kan sering Kayak main Fun football ya Terus Pemainnya kelebihan gitu kan Eh siapa nih Keluar-keluar Beda Jom Ini konteksnya Bela negara Jom Ini konteksnya negara Jom Ini kan contoh Bela negara Kalau misalnya Saya ada di posisi itu Saya pasti Saya Saya masa Ngorbanin Ngorbanin satu orang Cuma buat saya sendiri Yang mendingan Saya sendiri lah Yang keluar Daripada harus Mengorbankan 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 Satu orang Saya corek Saya suruh Suruh keluar gitu Itu kan pasti Situ sakit hatinya Minta ampun sih Gitu Apalagi tau Kamu yang nyoret gitu ya Iya Masa Gak mungkin juga Saya ngelakuin itu kan Mendingan saya Yang campur Gak bisa kayak gitu Cuma Apa namanya Kira-kira Menurut lo Ini kan masih banyak banget ya Event Event Timnas ya Timnas Masih ada kesempatan gak Menurut lo Untuk masuk Kesempatan Kesempatan itu selalu ada Maksudnya Dalam berjalannya waktu Kesempatan itu selalu ada Jadi Ya makanya itu Saya gak perlu Terlalu memikirkan hal itu Yang saya pikirkan disini Cuma fokus sama Apa yang saya kerjakan disini Apa namanya Bekerja keras Buat-buat Secepatnya kembali Ke grup Sama latihan Habis itu Main pertandingan Segala macem sih Itu yang saya pikirkan Bener-bener Fokus saya disini Kalau dari segi Pemain ya Sebagai pemain Kira-kira Yang harus diperbaiki Dari timnas kita apa Walaupun lo bilang Timnas ini bagus banget ya Dari segi apanya Menurut lo Berhubung saya Bukan pelatih ya Saya Itu bisa Menjadi pertanyaan Cuma yang apa Yang saya lihat sih Mereka juga Bagus-bagus semua sih Kamu kan pasti Bisa berpendapat Let's say Kalau gue bisa berpendapat Contohnya Kita kurang di striker Contoh seperti itu ya Striker murni Bener gak Kayak gitu contohnya Karena banyak juga Memang kenyataannya seperti itu Bisa kita lihat Striker murni timnas Gak ada yang Bener-bener Murni kan Beberapa kan Sudah di Ada kan Ada kan Kemarin kan semuanya Sudah dicoba Belum-belum ada yang Pas banget gitu John Kayak let's say Back kita Keeper kita Udah oke banget kan Gitu kan Nadia udah oke gitu kan Posisinya gitu Kalau menurut saya Menurut opini Kan boleh beropini Betul Kalau menurut saya Sebagai striker Saya sebagai striker Mereka juga tau Caranya Masih tak goal Cuman Cuman belum menentukan Momentnya Belum menentukan Apa Belum-belum Belum pas sama Sama momennya Dan waktunya Ketika Ketika Mereka udah Menemukan momennya Kayak gitu aja Mereka bisa Ya Cetak goal Cetak goal Kayak gitu Ya mungkin Apa namanya Bermain-bermain jelek Itu adalah satu Banyak dari Salah satu game aja Jadi Pasti bakalan-bakalan Menurut saya Berbelajar Gak jadi masalah sih Itu cuman Kalau sebagai striker ya Soalnya Mencetak goal Kayaknya lebih mudah Daripada Mengerjakan Soal ujian Astaga Sobong Bagus kami 2022 Mencetak goal Lebih mudah Daripada Mengerjakan ujian Ya itu Sebagai Kayak lu pernah Sekolah Guus Gua yakin nih Guus Gua yakin ini Bakal ada yang ngambil Omongan kita Ditaruh di TikTok lah Instagram lah Ya kan Saya pernah Saya pernah Bengar soalnya Dari Dari Thomas Tuchel Thomas Tuchel Kalau gak salah Si siapa Yang bawa empat mata Yang bawa empat mata Yang bawa empat mata Yang bawa Bukan dong Itu Tuchel Gue kira Thomas Tuchel Dia pernah bilang Ke Werner Kalau misal Kamu ngapain Lakuin Finishing Soalnya Dia kan striker Jadi Kamu gak perlu Kayak gitu Gak perlu Kayak Stres Soal Soal Tidak mencetak Gol Kamu adalah striker Jadi Ketika Waktunya Kamu mencetak Gol Kamu pasti Bakal mencetak Gol Kamu tau Caranya mencetak Gol Jadi Gak perlu Ada yang Dikawatirin Sama hal itu Jadi Menurut lu Striker Bukan jadi Masalah Timnas Ya pasti Orang-orang kan Pengennya Go Go Terus Tapi kan Tidak sesuai Ya mungkin Striker Sekarang kan Dilihatnya Cuman-cuman Berapa Gol Dan segala macem Tapi Striker kan Juga punya Ander Dalam lapangan Apalagi Dengan Dengan Apa yang Dilatih Sama STI Kan Dia mau Striker Membantu Buat kemana-mana Jemput bola Terus Pres Sana-sini Gak Cuman Mencetak Gol Mencetak Gol Itu pasti Cuman Cuman Di line Sebagai itu Dia punya Ander besar Juga Di dalam Lapangan itu Gak bisa Kita nyalain Satu Striker Oh Strikernya Gak bisa Cetak Gol Itu Menurut Opini Saya Ya Karena Lo Sebagai Striker Menurut Striker Apa Apa yang Paling Penting Sebagai Lo Striker Mencetak Gol Gak ada Yang lain Sebagainya Apalagi Sekarang Orang Pasti Kalau Misal Kita gak Mencetak Gol Dibilang Jelek Dibilang Jelek Pandangan Oh Nggak Gak Die Soalnya Si Areland Tidak Lihat lagi Terus Kemarin Striker Yang Dipanggil Emang Gak Punye Andil Andil Besar Juga Dari Apa Kita Juara 2 AFF Itu Pasti Banyak Sekali Andil Di disitu tapi dia kan ngomong striker harus paling penting adalah mencetak gol ya kan Bri ya tapi dia bilang gak apa-apa kalau lu gak mencetak gol gimana dah ya gimana ya main aman main aman main aman mencetak gol kan ya itu tugasnya striker cuman striker favorit lu sekarang lokal ya lokal bagus kahwi lah ya kan gak bisa mas BP lah mas BP yang masih muda dong masih produktif dong iya mereka ada pensiun tapi lu pernah kasih waktu lagi main bola gitu kalau Sadil kan pernah tuh ngobrol sama gue dia tuh pas lagi main lawan apa gitu ya di timnas pengen boker John ya itu wajar pernah gak pernah enggak enggak lagi main udah di dalam pertandingan gitu udah penit 60 ya pernah 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 ya pernah kayak gitu kayak kerasa-kerasa gitu ya pernah conmu yayeah ya lrum eh ya 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 ya